Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SPMPTN tahun 2021 baik teman-teman sudah tanggal 2 April dan pendaftaran SPMPTN sudah selesai ya dan teman-teman pastinya sudah mencetak kartu peserta artinya pilihan prodi teman-teman sudah ada tinggal bagaimana teman-teman menyiapkan diri nah pada video kali ini saya akan tampilkan berapa sih kira-kira angka peluang lolosnya prodi-prodi saintek khususnya di Universitas Negeri Surabaya data ini teman-teman akan sangat berguna ketika teman-teman nanti mencocokkan ya kira-kira pilihan teman-teman ada di unisa prodi saintek di jurusan tertentu maka nanti banyak teman-teman tahu saya harus punya model berapa sehingga saya tetap bisa bersaing dan lolos di UTBK tahun 2021 next oke ini langsung saya buka saja datanya ini adalah prodi-prodi yang paling besar yang paling tinggi persaingan jadi saya tampilkan dari yang paling tinggi persaingannya terus ke bawah nanti dari yang sampai paling rendah data ini saya peroleh berupa kuota yang kuota tahun ini 2021 dan bendaftar tahun 2020 nah paling tidak ini bisa dijadikan sebagai ajuan otong lalu ternyata yang daftar sekian nah dari situ kita bisa hitung peluangnya nah dari data ini kita bisa baca ya prodi saintek unisa ternyata yang paling besar persaingan yaitu adalah teknik informatika ya di mana-mana teknik informatika itu kayaknya banyak peminatnya banyak pemilihnya sehingga menyebabkan persaingannya tinggi kuotanya 36 pendaftarnya 921 peluangnya 1 banding 26 atau satu kursi teknik informatika unisa diperlukan minimal 26 peserta yang lain atau satu peserta paling tidak harus bisa mengalahkan 26 peserta yang lainnya yang kedua adalah ilmu gizi kuotanya 36 samanya pendaftarnya 793 sehingga peluangnya 1 banding 21 satu kursi diperlukan minimal 21 peserta yang lain atau satu peserta paling tidak bisa mengalahkan minimal 21 peserta yang lainnya yang ketiga adalah teknik sipil kuotanya 36 pendaftarnya 736 peluangnya 1 banding 21 peserta atau satu peserta paling tidak harus bisa mengalahkan 15 peserta yang lainnya yang kelima sistem informasi luas biasa ya sistem informasi di mana-mana ini juga paling banyak peminatnya di ulasnya juga bisa menyebabkan tingkat kelima untuk tingkat persaingan yang tinggi kuotanya 36 pendaftarnya 530 sehingga peluangnya adalah 1 banding 5B satu kursi diperlukan minimal 15 peserta yang lainnya atau satu peserta paling tidak harus mengalahkan oleh peserta yang lainnya jadi teman-teman jangan terkeja dengan jumlah pendaftar ya tapi harus dibandingkan pulang dengan kuota yang tersedia artinya nanti perbandingannya kalau memang kuotanya sama maka semakin besar pendaftar maka peluangnya juga semakin kecil next yang nomor 6 ada pendidikan matematika kuotanya 45 pendaftarnya 654 sehingga peluangnya 1 banding 15 atau satu peserta paling tidak harus mengalahkan 15 peserta yang lainnya yang nomor 7 ada matematika murni ya jadi pendidikan matematika dan ada matematika murni kuotanya lebih sedikit 31 pendaftarnya juga lebih sedikit 367 sehingga peluangnya 1 banding 12 satu kursi matematika murni UNISA diperlukan minimal oleh 12 peserta yang lainnya yang ke-8 ada teknik elektro yang ini murni ya kuotanya 36 pendaftarnya 422 peluangnya 1 banding 12 atau satu peserta paling tidak harus mengalahkan minimal 12 peserta yang lainnya yang ke-9 biologi murni kuotanya 31 pendaftarnya 352 peluangnya 1 banding 11 atau satu kursi diperlukan minimal 11 peserta yang lainnya yang ke-10 pendidikan biologi yang ini ada biologi murni ada pendidikan biologi dan ternyata di UNISA yang paling yang lebih tinggi persennya itu biologi murni di sini pendidikan biologi dia kuotanya lebih banyak yang 45 pendaftarnya juga lebih banyak 492 tetapi karena kuotanya besar peluangnya ini sama dengan yang murni ya 1 banding 11 satu peserta minimal harus mengalahkan 11 peserta yang lainnya ini untuk lastra kedua urutan 6 sampai 10 next kita masuk ke urutan ke-11 ada produk apakah nah ini kimia murni lagi-lagi yang murni lebih apa itu lebih besar persaingannya pendidikan kimia murni kuota 31 pendaftar 243 peluangnya 1 banding 8 satu kursi minima diperlukan 8 peserta yang lainnya kemudian pendidikan kimia kuotanya lebih besar yang 45 pendaftarnya 264 peluangnya 1 banding 6 lebih kecil ya lebih kecil persaingannya satu kursi minimal diperlukan oleh 6 peserta yang lainnya nomor 13 pendidikan sains kuotanya 45 pendaftarnya 262 peluangnya 1 banding 6 satu peserta minimal harus mengalahkan 6 peserta yang lainnya yang ke-14 pendidikan teknik bangunan kuotanya 18 pendidikan 94 peluangnya 1 banding 5 ini lumayan ya lumayan besar ini peluangnya satu peserta hanya mengalahkan 5 peserta yang lain atau satu kursi diperlukan minimal 5 peserta yang lain yang nomor 15 pendidikan teknik mesin kalau tadi teknik mesin murni diperlukan teknik mesin kuotanya 36 pendidikan 168 sehingga peluangnya 1 banding 5 ini juga cukup besar peluangnya satu kursi hanya diperlukan minimal 5 peserta yang lainnya ini urutan 11 sampai 15 kita lanjutkan ke urutan ke-16 ya urutan ke-16 ini ada pendidikan teknologi informasi kuotanya 36 pendidikan 164 peluangnya 1 banding 5 kemudian ada pendidikan fisika kalau fisika ini ternyata lebih tapi mirip juga ya pendidikan fisika kuotanya 45 lebih besar ya pendaftarnya 188 peluangnya 1 banding 4 seperempat ya 1 peserta minimal harus mengalahkan hanya 4 peserta yang lain ini cukup besar peluangnya di urutan ya atau satu kursi diperlukan minimal 4 peserta yang lain yang ke-18 fisika murni kuotanya 31 pendidikan 127 peluangnya 1 banding 4 juga sama ya seperempat 1 peserta minimal harus mengalahkan 4 peserta yang lain yang ke-19 pendidikan teknik elektro ya benar sekali ya yang tadi di atas itu teknik elektro murni ini pendidikan teknik elektro jauh sekali ya apa itu persaingannya atau peluangnya tadi itu peluangnya sangat biksin ini sangat besar kuotanya 36 pendaftarnya 123 peluangnya 1 banding 3 ya satu peserta hanya mengalahkan 3 minimal 3 peserta yang lain atau satu kursi hanya diperlukan minimal 3 peserta yang lain yang nomor 20 ilmu keolahragaan ini masuk saintek ya karena disiplin ilmu murni ya ilmu keolahragaan kuotanya 81 pendidikan 136 sehingga penuhnya setengah 1 banding 2 50% jadi paling tidak separuh bisa diterima ini satu peserta hanya bersaing dengan minimal 2 peserta yang lain ini untuk urutan 16 sampai 20 next nah ini teman-teman ternyata di tahun ini UNESA itu membuka prodi baru dan ini rupanya bukan S1 ya bukan sarjana S1 tapi D4 sama-sama 4 tahun tapi D4 ada prodi manajemen informatika kuotanya 36 ada teknik mesin kalau yang di atas tadi teknik mesin S1 ya mengenai teknik mesin pendidikan ada teknik mesin pendidikan ini teknik mesin murni ini teknik mesin murni kayaknya kuotanya 27 tapi D4 ya kemudian ada teknik sipil di atas tadi teknik sipil ada pendidikan ataupun tapi S1 yang ini D4 kuotanya 36 sama dengan manajemen informatika nah ini kayaknya kalau teman-teman milik ini juga punya kans besar karena kadang jurusan baru itu belum banyak yang tahu sehingga pendaftarnya biasanya kecil tetapi bisa juga asumsinya yang kedua yaitu karena baru dianggap peluangnya besar justru menumpuk pendaftar di prodi-prodi yang dianggap baru begitu nah ini ternyata ada tiga prodi lagi jadi totalnya ada enam prodi baru tapi D4 ya bukan S1 yang nomor 4 transportasi kuotanya 36 udah ada kepelatihan olahraga kuotanya cuma 13 ya dan ada teknik listrik kuotanya 36 nah ini D4 4 tahun 1,4 tahun prodi baru di tahun 2021 kayak tadi ya bisa juga ini pendaftarnya sedikit karena tidak banyak yang tahu atau bisa juga ini pendaftarnya nanti malah melonjak karena semua pada berasumsi wah ini karena baru peluangnya besar kayaknya saya keterima ternyata menumpuk disini apa itu pendaftarnya tapi nanti kita lihat datanya paling tidak teman-teman siapkan diri untuk bisa kompetitif sesuai dengan pilihan prodi teman-teman semua oke untuk itu teman-teman sekalian di waktu yang singkat ini di waktu yang mendekati atau menjelang ujian UTPK tahun 2021 nanti tanggal 12 ya kalau tidak dengan data tadi teman-teman kan bisa ngukur saya tadi milih jurusan A katanya 1 x 25 berarti paling tidak skor saya harus bisa kompetitif mengarahkan minimal 20 bagaimana seperti itu ya berarti saya harus persiapan dengan suku-suku saya harus banyak-banyak latihan saya banyak tryout skor saya itu ada di skor aman dan saya bisa masuk di jurusan yang saya impikan di UTPK tahun 2021 baik di berikutnya nanti akan saya coba yang saya coba akan buatkan tips dan tricks bagaimana kita bisa mendapatkan skor tinggi menyelesaikan soal-soal dalam waktu singkat dan bisa kredibel gitu ya tapi tentunya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan taruh loncengnya kita ketemu di video berikutnya tetap sepangat insyaallah kita semua adalah bagian dari YAHROS di SPMB Tental 2021 amin sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh